Jumlah stadion untuk piala dunia U20 2023 di Indonesia terancam dikurangi. Hal itu merujuk hasil evaluasi FIFA setelah berkunjung ke tanah air pada 8-17 Juni tahun 2022. Dalam kunjungannya, FIFA melakukan inspeksi terhadap stadion yang didaftarkan PSSI untuk menjadi venue piala dunia U20 2023. Terdapat beberapa catatan dari hasil kunjungan tersebut. PSSI pun langsung menggelar rapat dengan beberapa pihak terkait di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta pada Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022, guna membahas evaluasi dari FIFA. Rapat itu dihadiri Menpora Zainuddin Amali, PLT Sesmenpora Joni Mardizal, Deputi 4 Kemenpora Chandra Bhakti, dan Tenaga Ahli Kemenpora Gatot S. Dewa Broto. Sedangkan dari PSSI hadir Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan, Waketum Iwan Budianto, Sekjen Yunus Nusi, Wasekjen Maik Ira Puspita, dan Direktur Teknik Indra Syafri. Kami semalam rapat dengan seluruh kementerian lembaga terkait harus betul-betul kerja, keuangan, imigrasi, kepolisian, sudah kami diskusikan semua, kata Iryawan saat ditemui di lapangan Asenayan, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Lapangan bertambah tidak ada, kalau pengurangan ada kemungkinan, tapi kami berusaha tetap 6 venue, yang jelas rumput harus dikupas, termasuk SUGBK, jelasnya. Ada pun 6 stadion yang rencananya dipakai buat Piala Dunia U20 2023 adalah Gelora Bung Karno, Stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sempat ada wacana Stadion Gelora Bung Tomo akan dicoret dari daftar venue. Namun, belum diketahui kepastian mengenai hal ini termasuk alasannya, dalam kunjungan itu akhirnya FIFA menyimpulkan sementara terkait beberapa hal. Misalnya rumput stadion dan rumput lapangan latihan, tutur Iryawan. Kemudian juga ada jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Ada juga terkait kondisi infrastruktur stadion. Jadi catatan FIFA itu akan kami perbaiki, tentu kami akan bekerja dengan pihak yang berwenang, pungkasnya. Sebelumnya, Indonesia sejatinya ditunjuk jadi tuan rumah pada tahun 2021. Akan tetapi, Piala Dunia U20 2021 dibatalkan karena pandemi dan Indonesia tetap dipilih jadi tuan rumah tetapi digeser ke 2023. FIFA sendiri belum menentukan jadwal pelaksanaan Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Namun, turnamen yang akan diikuti 24 negara termasuk Indonesia sebagai tuan rumah itu diprediksi bergulir pada pertengahan tahun. Meski demikian, FIFA yakin Indonesia bisa menuntaskan semuanya dengan baik, mengingat adanya kerjasama antara PSSI dan pemerintah Indonesia. Masih ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi semua ini cukup menjanjikan dengan melihat bagaimana segala sesuatunya terbentuk. Saya yakin bersama dengan panitia penyelenggara lokal, kami dapat menghasilkan turnamen yang sangat baik. Terima kasih untuk PSSI dan semua pihak otoritas terkait atas sambutan yang hangat dan keramahan yang kami terima selama berlangsungnya inspeksi, ujar Direktur Kompetisi Usia Muda FIFA Roberto Grassi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!